Ngapain guys? Halo guys Halo guys Ini barbecue guys Barbecue Gunung Puntang Yang pengen Gunung Puntang nih kita udah menyediakan seperti ini guys Itu daging apa itu guys? Daging bib Daging itu bahasa Indonesia, bib itu bahasa Inggris Daging Daging Hahaha Tapi ini banyak Jadi kita daging bib Daging bib Jadi ini duet maut Chef Siapa ini namanya? Janu Kan ada Chef Juna ini Chef Janu Chef Janu Chef Janu Sama Chef Cepadese Cepadese Mas Agung, gak bisa Gak bisa minum Gak kelihatan Gak kelihatan Gimana Sampai Jaya guys Cheers, ya Cheers Cheers Bye bye Ages Cheers Jaya di Laut Udara Jaya 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 Hai bakar-bakar guys weh dagingnya enak kayaknya ini di Gunung Puntang guys udang mantul daging barbekiwan kita nih Bayu boek Beben Hucup Ruan Dodok Mangjo Mas Rizky oke dan aku sendiri di bawah temaram cahaya bulan di hutan binus Gunung Puntang Halo guys setelah semalam kita pesta barbekiw di Gunung Puntang dan bersenang-senang ya sambil bercerita bersama teman-teman bercanda bernyanyi nah kali ini di pagi hari kita akan menikmati pemandangan Gunung Puntang di pagi hari yang masih segar sejuk guys ya sambil melihat bekas runtuhan stasiun radio yang terbesar ya zaman dulu ya zaman Belanda jaman oke ikuti terus guys penjalanan aku guys nah ini kita berada di jembatan gantung guys jadi maksimal kapasitasnya 10 orang hati-hati ya jadi harus mematuhi aturan guys ya nah kita berfoto-foto dulu disini sebelum masukin kawasan radio nah kebetulan disini kita ada event ya waktu kita berkunjung ke Gunung Puntang ada event salah satu perusahaan rokok ya jadi mengadakan event camping disini nah ini ada pemandangan bagus sekali air terjun ini yang alami guys ya bersih banget seger banget airnya ya tuh pemandangan ini bagus sekali kan keren banget guys kalian harus kesini guys untuk camping 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 yang menyenangkan pikiran fresh healing guys healing kita healing nah ini adalah papan informasi mengenai stasiun radio Malabar guys ya yang tersisa puing-puingnya dulu konon katanya sih eh pihak Belanda itu untuk berkomunikasi dengan pusatnya yang di Belanda yang di negara Belanda itu menggunakan stasiun radio yang disini guys terus kemudian setelah era Jepang ya kalau nggak salah sih konon katanya di hancurkan seperti itu di era kemerdekaan biar tidak disalah gunakan lagi guys seperti itu sih ceritanya konon ceritanya seperti itu dan itu bangunan bangunannya masih kelihatan bekas runtuhannya bangunan tua sangat vintage sekali ya bisa kalian buat foto-foto keren banget sangat instagramable ya keren sekali di upload di instagram ataupun kalian buat vlog atau dokumenter disini guys untuk di upload di youtube guys untuk buat sesi pomotretan juga bagus sekali untuk pre-wedding jadi kalian harus disini guys ya harus cobain wajib guys di Bandung guys nggak jauh kok dari kota Bandung di sebelum pengalengan guys ini guys di Malabar guys selamat menikmati disini kalian bisa melewati jalur ini untuk menuju ke air terjun guys Siliwangi guys wah tempatnya sangat-sangat curam guys berbahaya guys harus dipandu guys oleh gate guys kalau nggak gitu bahaya guys nah disini juga bisa menggunakan sepeda gunung guys untuk jalur naik sepeda guys lebih aman ya oke like share dan subscribe guys see you bye